mengikuti peraturan webinar pada pagi hari ini. Yang pertama, kami mohon kesediaan dari rekan-rekan semua agar mikrofonnya bisa di-mute. Lalu, kalau yang bisa mengaktifkan kamera, silakan diaktifkan. Namun, yang tidak bisa mengaktifkan kamera, mungkin tidak perlu izin di-chat. Jadi, biar chatnya tidak panjang. Lalu, yang ketiga, silakan menyesuaikan penamaannya dengan format yang ada di sini. Ini, mahasiswa BINUS bisa menggunakan NIM dan nama lengkap. Dosen bisa menggunakan kode dosen dan nama lengkap. Alumni bisa menyertakan tulisan alumni, nama lengkap, dan juga publik, nama lengkap. Seperti itu. Lalu, nanti selama sesi tanya-jawab, rekan-rekan bisa menyampaikan pertanyaannya atau juga bisa raise hand. Nanti dari moderator, Pak Ade akan melihat pertanyaan dari teman-teman yang bisa ditanyakan langsung ke Pak Koiro. Seperti itu. Yang kelima, terkait dengan exit ticket, mohon rekan-rekan semua tidak lupa untuk mengisi exit ticket yang akan kami bagikan di akhir acara. Karena ini webinar series, maka setiap exit ticket itu mempengaruhi sertifikat dan poin yang akan rekan-rekan dapatkan. Jadi, kalau satu kali saja tidak mengikuti webinar ini dan tidak mengisi exit ticket, mohon maaf kami tidak bisa mengeluarkan e-certifikat dan juga memberikan poin GDP kepada rekan-rekan mahasiswa business online. Seperti itu. Lalu, yang terakhir adalah minimum durasi kehadiran adalah 80%. Jadi, kalau misalnya yang hadir, tapi hanya di awal saja, tidak sampai akhir, nanti kita akan lihat lagi apakah memenuhi syarat atau tidak. Seperti itu. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi. untuk waktunya saya berikan kepada Pak Adi untuk bisa memulai kegiatan kita pada pagi. Pak Adi. Ya, baik. Terima kasih Pak Regan dan monijin Buliana. Selamat pagi Pak Hairil. Salam kenal Pak. Salam kenal Pak Adi. Dan juga teman-teman mahasiswa, alumni dan dosen. Mungkin sedikit saja ya mengenai Pak Hairil. Saya kira sudah kenal semua ya. Siapa beliau? Ya, dari Badan Cukai Pak ya. Dan tentu saja dengan pengalaman beliau di sektor publik, di pemerintahan. Dan jadi sebagai apa namanya, mungkin tutor gitu ya, bilang S44. Dan saya juga pernah lihat Bapak itu di Youtube Pak, di apa namanya, di podcast, kalau tidak salah, OSS Pak ya. Menarik Pak intinya acaranya itu. Nah, hari ini beliau akan menyampaikan mengenai riset pasar dan marketing. Dan tentu saja ini karena beliau yang berbicara, tentu akan menarik ya. Dan akan memberikan banyak wawasan, pengetahuan, pemahaman. Baik, untuk apa namanya, mengambilkan waktu, silakan Pak Hairil untuk menyampaikan materinya. Baik, Pak Ade, terima kasih banyak perkenalannya. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan belajar riset pasar dan pencarian bayar, khusus ekspor ya. Jadi, kemarin juga banyak sekali yang sudah bertanya terkait dengan bagaimana mekanisme pasar perdagangan internasional. Kalau terkait market, kan saya lebih ke arah ekspornya. Jadi, kalau impor, kita tidak perlu mencari pasar karena kita membeli barang. Tapi kalau ekspor, kita harus mencari market, kita harus mencari ceruk pasar yang bisa kita masukin. Bagaimana yang potensial dan sebagainya untuk menjalankan kegiatan perdagangan tersebut. Di tiga pertemuan awal, kita sudah belajar lumayan banyak, Pak Ade, mulai dari dasar-dasar perdagangan internasional, terus kemudian fundamental, apa saja teman-teman yang harus pahami untuk perdagangan tersebut. Terus kemudian HS Code, terus dokumen-dokumen yang diperlukan, terus kemarin logistik dan sebagainya. Kali ini lebih spesifik lagi, kita akan belajar tentang riset pasar. Oke, sasaran pelajaran hari ini kita memahami riset pasar ekspor, cara penggunaan tools, threadmap, nanti akan ada beberapa tools yang akan kita coba simulasi. Jadi, teman-teman, kemarin sudah saya spill sedikit untuk login atau register di threadmap. Threadmap itu platform dari ITC, World Trade Organization, jadi Monggo dipakai karena gratis di sana, terus kemudian menggunakan list bayar potensial ekspor. Reset pasar secara umum melakukan review dan identifikasi, gitu ya. Jadi, produk apa yang akan dijual dan negara mana yang cocok untuk produk yang sudah kita punya, gitu, untuk kita ekspor. Tujuannya untuk menghitung kebutuhan produk pasar internasional, karena nanti di tools yang akan kita pakai, kita juga akan mengetahui kebutuhan mereka seberapa besar, gitu. Dan kita juga akan mengetahui list-list negara mana yang menjadi tujuan ekspor kita. Biasanya kalau saya sering ke teman-teman terkait dengan riset pasar, tentunya khususnya buat teman-teman UKM, ya, kalau kita sering-sering, mereka pulang dari seminar, itu sudah membawa beberapa list bayar potensial. Bukan hanya negaranya, tapi sampai ke perusahaan-perusahaan importir yang bisa mereka email nantinya, gitu ya. Saya izin ganti slide ini. Kelihatan ya, slide saya ya. Suara saya jelas ya, Bapak Ibu ya, teman-teman ya. Jelas, Pak. Jelas. Oke, jadi ada beberapa tools. Nanti kita hari ini lebih banyak praktek, Pak Arde. Jadi teori-teori mungkin teman-teman juga sudah tahu namanya dagang, ya, kalau kita jualan nyari pembeli, kan, gitu. Tapi bagaimana caranya? Sebenarnya banyak cara yang bisa kita lakukan sebagai penjual. Yang pertama melalui kelihatan pameran dagang, misalkan mesyuarat offline, terus kemudian kita lakukan pemasaran secara online melalui marketplace. Kalau internasional marketplace, ada Alibaba, terus ada, kalau komoditi itu ada GoForward, ada Trade Wheels, dan sebagainya. Namun sebagian besar berbayar. Jadi kalau kita mau listing di sana, kita harus membayar sekian rupiah agar bisa listing di sana untuk bisa dijangkau sama calon bayar kita. Untuk perusahaan rintisan, menurut saya kita harus lebih mengefisienkan modal, gitu ya. Kecuali kalau modal kita besar sekali, nggak apa-apa. Kita bisa listing di Alibaba yang mungkin 15-30 juta setahun. Atau di marketplace-marketplace yang memang potensial sekali. Namun beberapa teman-teman yang sudah masuk ke marketplace juga tidak semuanya bisa langsung directly dapat buyer. Nah, sehingga menurut saya ada baiknya kita coba riset pasar terlebih dahulu, kita coba yang efisien dan harganya tidak terlalu mahal. Ada beberapa yang bisa kita tuju. Beberapa platform yang mau saya share atau tools yang mau saya share ini kita sudah validasi juga bahwa dia dinawongi atau dibuat oleh organisasi-organisasi yang memang valid di dunia. Sepertinya WTO, terus organisasi perdagangan yang memang tervalidasi di dunia. Ada United Nations, itu memang mereka membuat ITC ini. Menawongi ITC, International Trade Center. Yang pertama adalah exportpotential.intracen.org ini untuk mencari negaranya saja. Jadi nanti kelihatan negaranya. Terus itu gampang sih teman-teman langsung klik aja exporternya Indonesia. Ini yang saya sorot. Terus produknya apa nanti akan ketahuan negaranya. Ini cuma untuk negaranya saja. Tapi akan lebih detail melalui trade map ini. Kita coba simulasi trade map ya. Ini sama sih hasilnya sama intracen, cuma lebih spesifik, lebih detail sedia. Ini ya. Kelihatan ya trade map saya ya teman-teman. Teman-teman kalau mau sekalian mau simulasi boleh. Pakai handphone bisa, pakai laptop juga lebih better ya. Tapi harus register dulu. Kemarin juga saya share ke teman-teman kalau kita nggak register, nggak bisa pakai. Kita nggak bisa lihat negara-negara potensial. Ini nanti di trade map ini, dia julunya trade statistic. Jadi memang dia historical data. Jadi data-data masa lalu itu ter-record disini dan di-share ke seluruh dunia. Nggak cuma untuk Indonesia, tapi seluruh dunia. Perdagangan seluruh dunia. Japan ke Korea misalkan, itu juga ter-record disini. Dan negara-negara mana yang butuh produknya itu juga ter-record. Misalkan, kita coba ya. Ada yang sedang mencoba barengan sama saya, silakan di chatbox. Boleh saya, saya gitu. Jadi kita bareng-bareng nanti. Kalau misalnya ada kendala, boleh sekalian disampaikan. Tetap-tap ini kita klik yang biru ini import. Terus kemudian kita klik produk. Yang kita biru-birukan ini import dan produk. Karena kita mencari negara importernya ya. Terus single-nya. Single ini, unit of the products gitu ya. Jadi kemarin kita sempat-sempat belajar HS Code, ternyata disini juga based on HS Code juga ada. Karena memang bukan urayan barang yang kita cari disini, tapi based on HS Code. Itu salah satu pentingnya kodifikasi HS ya. Contoh misalkan kita mau cari apa? Handicraft. Atau kopi. Kopi misalkan ya. Kopi beans. Kopi beans. Kita masih loading ya. Kopi aja deh. Kopi. Nah ini kan akan banyak nih. Kemarin kita juga sudah cross-check terkait kopi. Kopi itu yang tidak di-roasting. Sorry. Kopi yang tidak di-roasting itu 0901 ya. yang tidak di-roasting ini gitu ya. Yang normal. Jadi ini. Terus kita coba. Sudah ya. Teman-teman kalau lagi ngikutin boleh sekalian. Ini kita kosongin karena kita mau global data. Tidak tertentu pada negara satu atau dua negara gitu. Tapi semua negara. Kita klik trade indicators. Nanti akan muncul list importer coffee di tahun 2002. Ini 2003 belum updating mereka. Tapi itu oke. Dua tahun kebelakang menurut saya masih oke datanya. Jadi ini data negara-negara importer coffee terbesar di dunia. Dan ini sempat kita cross-check dengan pelakum dan terus lain dan ternyata valid gitu. Sama. Datanya sama. USA terbesar importer. Jerman, Italy, Japan dan sebagainya. Ini ranking. Kalau bagi teman-teman penjual ini ranking. Ranking terbesar berarti United States. Berarti ranking satu ya. Jadi negara tujuan ekspo nomor satu. Tapi kita juga cross-check seberapa susah masuk ke sana gitu. Oke. Kita ambil empat negara dulu. Jadi satu, dua, tiga sama satu ASEAN. Kemarin saya sampaikan gitu. Kita cari yang ASEAN. Itu kan Malaysian ya. Berarti USA, Jerman, Italy dan Malaysia. Itu empat negara yang bisa kita tuju. Jadi kita tidak menjaring ikan di lautan yang sangat luas. Kita mencari negara-negara yang potensial yang banyak ikannya. Terus ini ada banyak sekali kolom di sana. Ada trade balance yang minusnya besar. Itu dia impornya lebih besar daripada ekspornya. Jadi kita cari yang minusnya besar sekali. Terus kalau kita, ini masih globally, kita cek company. Kita klik company, sepuluh nanti akan muncul company-nya. Loading, sorry. Nah ini segmentasinya. Misalkan kita nyari yang, apa, groceries. Oke ini langsung. Boleh bebas kok. Ini agricultural, green bean ya. Agricultural. Nanti akan muncul perusahaan importer ini langsung. Nah ini. Ini random sekali. Maksudnya gak langsung negara yang tadi. Tapi ada area Rusia, ada Georgia, ada Netherlands gitu. Ini ada beberapa halaman. Ada sekitar 2000 list of buyer tadi ya. Tapi gak semuanya komplit menyatukan website-nya. Tinggal kita cross satu-satu aja website. Misalkan ini, apa ya, yang kelihatannya coffee banget gitu ya. Dari negara Australia yang deket. Kita klik. Kita cek website. Itu salah satu validasi. Oh dia berarti ini seperti trading dia. Dia commodities, perikanan juga dia beli. Praktis namanya. Dia beli copy, green beans juga ternyata. Jadi ya, karena historical data. Kalau mau cross-check lebih dalam, kita bisa pelesiran melalui Google Street ya. Di Google Street nanti kita coba. Apakah raptis premium seafood? Kita coba ya. Google Maps. Atau Google Maps aja. Oke. Raptis. Apa tadi? Seafood. Nah, raptis ini langsung keluar. Ini kemungkinan besar dia valid. Karena dia ada. Ya. Raptis. Kalau dia, dia. Lahko ya. Ya. Nah, ini dia. Fisherman's Raptis. Atau di sini biasanya ada titiknya sih. About ya. Nantinya teman-teman bisa cek-cek ya. Sevalid apa mereka. Harusnya sih valid. Nah, ini di Sydney, di Adelaide. Mereka adalah alamat-alamat. Biasanya ada gambar peta di sini. Tinggal kita klik saja. Sudah kelihatan. Ya, beda-beda mungkin episode orang-orangnya. Oke. Itu cara untuk mendapatkan list of buyer ya. Teman-teman ya. Terus, mau spesifik. Misalkan tadi apa? Negaranya United States. State of America. Ini juga akan muncul. United States of America juga. Kita spesifik ke negara. Jadi, nggak perlu jual beli data kita. Kita nggak perlu beli data. Kan banyak sekali. Breder itu jual beli data buyer yang mungkin kemungkinan besar tidak valid. malah kalau untuk saya. Karena mereka itu kebanyakan scam. Jadi, mending kita cross-check secara online, secara mandiri di sini dan kita validasi secara mandiri. Ini tidak nah ini. Nah, ini kalau USA kebetulan sedikit sih di sini. Untuk segmentasi agricultural tadi ya. Misalkan tadi M World ya. Ketika itu produk ini agricultural ini trading juga tapi it's okay. Kalau kita mau jualan coffee beans boleh kemana saja dan kita bisa negosiasi harga setelahnya. Kita email mereka. Ini kan ada kontak sini. Mana ini? Pasti ada kontak. Nah, kontak ke atas ini kita bisa kontak mereka untuk kita tawarkan produk kita kita email gitu ya. Itu kalau threadmap dan ternyata tidak hanya threadmap ada beberapa tools yang bisa kita pakai. Ini export potensial interacent ada threadmap terus di lokal di Indonesia pun ada ada di Jepan DJ Pen itu Profiles Importeer terus FTA Center itu kalau kita mau bertanya secara langsung ya ke FTA Center ITPC atasnya dagang atau dari Kedubes ini bagus kita harus menjalin hubungan baik dengan perwakilan dagang kita di luar negeri. Di tempat saya di ekspor ini juga kita seringkali bersama dengan perwakilan dagang untuk pameran jadi kita bantu teman-teman UKM untuk pameran secara gratis di luar negeri tapi teman-teman ngirim sendiri membayar sendiri untuk pengirimannya disana di showcase dan beberapa kali dapat bayar disana terakhir kita ke Singapura kemarin kita ngirim 17 UMKM produk UMKM masing-masing 5 kilo dan akhirnya closing terus ini ada nah kalau lokal itu ada namanya Inna Export ini malah dari punya kita sendiri ya ini Indonesia nah ini Inna Export ini nggak harus login tapi menurut saya kalau misalnya sudah punya badan usaha silahkan login karena bisa akses karena saya tidak punya badan usaha jadi hanya bisa melihat kita klik for suppliers set inquiry nanti akan muncul outstanding inquiries yang dibutuhkan ini data dari international trade atas-atas dagang terus Indonesia Trade Promotion Center mereka akan masukin data kesini ketika ada permintaan-permintaan dari luar dan yang sedang on atau lagi outstanding ada itu ini candle nuts coconut coir yang coconut ini lagi ada tapi sudah di download atau di follow up beberapa perusahaan kalau saya belum login nggak bisa download karena login butuh NPWP butuh legalitas dan sebagainya produk tapi nggak apa-apa ini kita mau coffee beans coba kemarin kalau nggak salah saya lihat coffee sudah closing nah ini coffee beans baru Desember 2003 January 2024 ini robusta berarti kalau udah nggak ada downloadnya ini mereka sudah selesai sudah ditindaklanjuti oleh teman-teman yang lain jadi ini apa harapan saya memang bisa lebih luas atau masif informasinya ini export ini ya jadi teman-teman bisa bisa menggunakan tools ini karena langsung kita nggak perlu nyari buyer tapi langsung ada permintaannya gitu ya luar biasa sekali apalagi misalkan furniture ya furniture furniture kalau kita download nanti mereka akan permintaan secara spesifiknya seperti apa nanti kan kelihatan ini generalnya seperti gitu ya teman-teman ya ini untuk pencarian market terus nah ini notes-notes kecil dari saya jadi yang sering saya share ke teman-teman kita untuk yang sedang merintis kita hindari dulu USA, Eropa, dan Jepang tapi nggak apa-apa kita promosikan nggak apa-apa tapi tiga teritori ini lumayan susah menerusnya sebagai rintisan ya karena requirement masuk ke sana agak susah apalagi makanan minuman gitu yang consumable goods yang dikonsumsi itu agak susah tapi nggak apa-apa kalau misalkan memang dapat kita bisa ngobrol dengan mereka untuk kita urus requirement-nya di Indonesia itu nggak apa-apa karena USA ini butuh FDA Europe itu butuh kalau makanan ada hazard analysis saja kalau Jepang itu ada good manufacturing process ada sertifikasi keamanan pangan macam-macam tapi memang harus tetap kita cross-check nah cross-check-nya juga bisa melalui sini saya kasih tahu ada namanya Inartreals kemendak WID kenapa saya bilang USA lumayan susah kalau kita cek Amerika terus kemudian kita copy ini ada copy dari regulasi kalau kita mau export copy ke Amerika ada beberapa syaratnya ini lumayan banyak ada FDA dan USDA border protection pasti ya karena kita antar negara ya jadi ke Indonesia ada BHUK disana juga ada customs border protection nah FDA ini yang memang dikeluarkan oleh US punya jadi mereka yang mengeluarkan jadi memang agak panjang ada beberapa ketentuan-ketentuan perhatian kelabelan labeling juga ingredients ini kan BPOM-nya kita ini sudah mewakili ada laboratorium report of analysis atau COA spek hukum blablabla semuanya ada ini websitenya Inartreals ada di slide saya nanti kita share di setelah kemudian terakhir terikut juga produk-produk lainnya nanti akan kelihatan gitu ya kalau syarat dari Indonesia untuk export kemarin kita sudah jelasin legalitas objek kalau legalitas negara tujuan teman-teman bisa cross-check di masing-masing portal ini saya sudah share banyak sekali terus cari negara dengan recruitment ekonomi yang besar GDP-nya besar atau yang tadi aja trade balance aja yang outstanding trade balance-nya negatifnya besar cari negara dengan income perkapitanya tinggi dialami negara yang tidak terlalu disubah export di lain kadang-kadang gitu ya teman-teman ya kenapa tadi saya share ada 3 plus 1 3 negara utama plus 1 negara ASEAN misalkan karena kalau 3 negara utama itu pastinya jadi red ocean banget teman-teman pada kesana semua mau menampar kepadanya kesana tapi ASEAN atau ASEAN Tenggara malah banyak yang melupakan yang memang deket-deket tapi tapi banyak yang mengira itu tidak seksi padahal oke banget mulai dari misalkan kita latar belakangnya tidak terlalu beda jauh gitu Indonesia dengan Malaysia Indonesia dengan Singapura itu tidak terlalu beda jauh selera-seleranya mungkin dari sisi makanan minimal dan sebagainya itu gak apa-apa kita coba riset market yang tidak jauh-jauh dulu awal-awal itu terus ini Inatrims tadi saya sudah share ada Exim.kemenda coba kita buka nanti teman-teman juga bisa buka buat ngecek Exim.gemenda .go.id buat ngecek persyaratan juga jadi banyak kalau Indonesia kan punya INSB portal yang kemarin kita sempat buka bar-bar trade repositories persyaratan impor dari luar negeri ini kalau sama ini persyaratan ekspor saya ingin diimpor ini lebih sama sih isinya kayak yang Inatrims tadi saya ingin ekspor misalkan kemana ke Amerika atau Malaysia Malaysia apa produknya kopi jalan yang degaf kayak gak degaf nah ini prosedur persyaratan ekspornya gitu jadi kalau misalnya teman-teman kemarin gak ikut soal persyaratan ekspor lupa atau gimana bisa bukain sama saja ada COO ada persyaratan ada tarifnya berapa gitu ya ada MacMap itu sama ini dibawa ITC juga kalau MacMap ini bentuknya sama saja tapi saya lebih suka pakai yang Inatrims tadi lebih lebih detail terus ada trade repositories dari NTE masing-masing negara Tujuan ekspor punya repositories kayak Indonesia punya Indonesia nasional single window di luar negeri juga punya masing-masing jadi bisa diproses cek ya ini semuanya platform ini atau web-web ini kalau tidak di bawah pemerintah ya di bawah organisasi dunia yang valid jadi bukan scam bukan abal-abal atau bukan website-website yang memang nyari duit jadi teman-teman bisa pakai secara gratis ini lanjutan jadi gimana flow-nya riset pembeli lewat redneck atau yang tadi banyak sekali kita coba contohkan bisa konsultasi ke perwakilan dagang mereka sangat open sekali terus lewat media sosial media sosial ini saya contohin satu ya ini kalau anak muda mungkin sering pakai contohin satu linkin ini ada beberapa yang dapat dari linkin coba ya kita searching nah copy importer contoh ya copy importer nanti akan muncul nah karena gini karena media sosial itu kan bio-nya itu kan background kita dan linkin ini potensi scam tidak sebesar facebook facebook karena semuanya bisa ikutan bisa masuk kalau linkin ini profesional sosial media kita mencari apa perusahaan importer coffee nanti akan muncul juga nih beberapa importer coffee mau filtering bayangat lokasi Asia kah atau Amerika kah industri industri apa nih atau grosir kah itu juga bisa kalau general saja nanti akan muncul green coffee importer ini muncul dari mana nih saya bayar untuk terus setelah kita klik perusahaan importernya dia pengikutnya lumayan banyak 500 jadi kemungkinan besar dia memang ada dan valid perusahaan nah terus kita cari dia dari Texas Texas ya kerjaan kita cari orang ya kalau memang dia share orang-orang yang kerja di sana better ya teman-teman bisa nyari divisi purchasing divisi pebelian nanti ajak berteman aja terus ajak ngobrol aja kenalan aja bahwa kita dari Indonesia ya biasanya ada kok orang-orang yang bekerja di sini biasanya muncul oke ini kalau linkin ya tapi sebelum kita akses ini teman-teman harus punya linkin dengan background yang terpercaya jadi kalau kita mau ngechat orang ya kita bangun bio bio yang bagus jadi orang nanti mau bales bahkan banyak orang yang akan ngechat kalian duluan saya sering dengan bio yang seperti ini saja saya gak ngomong saya pelaku usaha banyak yang nge-DM saya dikira saya jualan komoditi jadi banyak buyer-bayer yang malah ngechat saya di sini padahal saya gak jualan karena bio-nya kita bikin yang bagus teman-teman juga apalagi teman-teman yang memang jualan harusnya gak cuma sekedar ngechat tapi bisa di-chat sama buyer karena mereka juga salah satunya nyari di sini gitu ya ini DM saya banyak banget orang luar banyak juga tau nawarin apa aja gitu ya teman-teman ya yang penting kalau medisusial kita harus membangun profile yang bagus ini banyak selain copan trade copy enterprise dan sebagainya selanjutnya selesai pendidikan belakang platform berbayar ini jangan dulu deh maksudnya nanti aja kalau misalkan sudah ada lebih modal kita pakai alibaba kita pakai platform lain bayar marketing agency itu juga bisa kita kalau support ID di tempat saya juga ada marketing agencies kita kerjasama dengan distributor di luar negeri dan mereka yang mencarikan pasarnya teman-teman di Indonesia terus ini soal harga kita cek harga saya kompetitif atau tidak caranya gimana kita langsung praktek-praktek aja lah ya begini simpelnya kita googling aja harga harga ini harga-harganya muncul tinggal kita cek aja harga kita masuk ini spesiality berarti kalau alibaba itu memang segmen pasarnya beda bukan komoditi dia retail produk tapi ada juga yang memang komoditi jadi gitu kalau kita mau ngambil ke marketplace mau masuk ke marketplace kita harus segmentasikan juga produk kita retail atau komoditi kalau komoditi ada go forward ya ini alibaba komoditi berarti kalau per kilo kilogram itu bisa sampai 9 sampai 39 dolar jauh banget jauh banget sama harga lokal terus kalau mau komoditis ada namanya go forward business ini lebih ke lebih ke komoditas kalau tadi kan retail jadi ceruk pasarnya beda-beda juga tiap-tiap apa platform marketplace green green find buyers ini akan lebih banyak ketonase bukan kilogram ini Korea buyer from South Korea dia mencari wanted lagi nyari nih bos ya wanted verified verified tapi karena ini platform berbayar ya aksesnya tidak sejauh yang bayar kalau kita gratis bisa kita cek ini lagi nyari juga jadi banyak sekali caranya terus soal harga tadi udah ya kalau mau cek lagi harga komoditas disini supplier nah ini kita cek harganya supplier from Indonesia green beans gitu ya berapa dia harganya biasanya sih gak di share ya disini kalau komoditas itu jarang di share range beda dengan yang marketplace alibaba yang retail retail itu di state tapi range berapa sampai berapa kalau komoditas nanti negotiable bisa ngobrol dengan talon bayar itu ya teman-teman ya terus mencari pasal yang cocok nah ini yang kemarin kita coba hitung hitung-hitungan Xbox FOB CIF kita mau pakai yang mana nih tapi rata-rata pakai FOB price karena mereka gak mau tahu kita ngirimnya dari wilayah Indonesia yang mana mereka tahunya FOB price-nya berapa saya dari Kalimantan misalkan dengan Pak Ade yang mungkin ngirim dari Jakarta FOB price-nya dengan barang yang sama mungkin lebih murah Pak Ade karena dekat dengan Tanjung Priok saya harus multimoda dulu sampai ke Tanjung Priok baru dikirim itu akan lebih mahal jadinya jadi ya bayar itu taunya FOB price berapa nih saya harus bayar barang ketika mau dikirim katalog ini wajib ya teman-teman senjata perang kalau mau katalog website itu marketing tool selain kita riset kita juga harus bisa dicari kalau kita tadi nyari bayar kan kita cek website-nya ini juga sebaliknya mereka kalau mau nyari barang juga ngecek website kita kali ya jadi ya kita harus punya website terus buat simulasi pengiriman kita bikin mapping pengiriman biaya-biaya yang timbul berapa nanti kita hitung-hitung semua itu ya teman-teman ya singkat dan mudah-mudahan bisa dipraktekkan sama teman-teman semua yang sedang mencoba mencari pasar dan secara langsung dipakai kalau menurut saya kreativitas pencarian bayar ini seni ya menurut saya mungkin setelah saya kasih tahu toolsnya tadi teman-teman bisa lebih jago di salah satu platform atau tools salah satu tools karena itu ngulik juga nanti akan dikulik-kulik mungkin akan lebih paham betul kalau saya mungkin akan sharing potensi-potensi tadi tools-tools yang bisa kita jadikan potensi perdagangan yang kita pakai selebihnya teman-teman silahkan mendalami silahkan register silahkan mencari ciri pasar yang ada ada yang langsung menawarkan permintaan ada yang berfungsi untuk riset pasar ada yang sebagai media sosial untuk mencari pasar ada yang menjadi marketplace tadi sudah saya sampaikan terima kasih ya nanti kita banyak diskusi mudah-mudahan mengalir diskusinya terima kasih saya kembalikan ke moderator kita Pak Adi silahkan Pak baik Pak Hairul terima kasih sudah menyampaikan materinya baik berikutnya silahkan barangkali ada yang mau didiskusikan bisa disampaikan via chat atau mungkin secara langsung tetapi terlebih dahulu raise hand ya silahkan barangkali ada yang menyampaikan saya kira itu apa ya sebuah proses dan prosedur yang perlu dilakukan ketika kita pengen masuk atau pengen mencari peluang peluang pasal produk kita mungkin sebelum yang lain Pak Hairul saya ini ya apa nama beberapa pertanyaan terkait ini ya Pak biasanya kan tadi kan kalau negara besar mungkin ini ya banyak apa namanya banyak kendala ataupun halangan yang yang apa yang yang bisa meningkatkan biaya gitu ya biaya eksplorasi sebagian bahkan mungkin tidak apa nama tidak bisa kita lewati lah gitu ya karena baturannya cukup lumayan apalagi untuk UMKM nah cuma kan kalau misalnya kita apa ya sebenarnya ke Afrika gitu ya ke Afrika gitu itu kan saya kira informasinya tidak begitu banyak Pak ya informasi tapi begitu banyak lalu kemudian kan dari sisi apa ya budaya dan sebagainya kan agak sedikit berbeda gitu ya nah dan mungkin juga ada beberapa kendala mungkin terkait transportasi atau apa nah kira-kira mungkin bisa menyampaikan Pak pengalaman Pak Hayro ya ya terima kasih Bapak untuk negara-negara yang memang tidak apa ya di anggap lah yang blue ocean ya Pak negara-negara yang memang bukan menjadi favoritnya banyak orang itu minus memang plusnya adalah kita peluang pasar kita terbuka tapi minusnya kadang-kadang memang karena tidak favorit jadi agak kesusahan kita untuk mencari logistiknya terus kosnya juga lumayan tinggi terus regulasi-regulasi tidak tidak seterbuka pasar-pasar yang favorit gitu kan Pak ya tapi memang ternyata banyak juga teman-teman yang mendapatkan market gitu Pak jadi gini kalau marketnya itu terbuka favorit kita pakai apa namanya pemikiran bahwa kalau marketnya itu besar kemungkinan masuknya kan kecil jadi karena proprietornya banyak terus kemudian kalau marketnya memang favorit atau besar syarat masuknya juga tidak mudah terus kemudian yang sebaliknya kalau marketnya sebenarnya tidak favorit atau marketnya sebenarnya kecil tapi masih ada ada peluang di sana persyaratan masuk ke sana tidak terlalu rumit itu yang saya lihat oleh beberapa teman-teman saya sampai apa ya negara-negara dunia kan banyak sekali saya sampai baru oh ternyata ada negara yang namanya ini dari teman-teman Pak oh ada negara yang namanya ini baru baru jadi itu bisa menjadi opsi buat teman-teman dan rata-rata secara jenderal syarat ekspor syarat masuk ke negara terjual itu tidak jauh beda sebenarnya iklimkan negara-negara yang memang beberapa tadi Pak yang ada ada FDA kalau Amerika GHS buat China GMP buat Jepang nah tapi sisanya tidak lebih mudah karena jenderal saya cukup baik-baik mohon izin Pak Hayro ini ada pertanyaan dari apa ini dari Buliana Buliana ini jika ada calon bayar minta produk contoh sebaiknya siapa yang bayar ongkir ke sana dan apakah produk calon ini perlu disetain atau tidak Pak silahkan kalau barang contoh itu kan bagian dari proses dealing negosiasi jadi yang terjadi pada umumnya adalah barangnya gratis ongkirnya yang bayar bayarnya misalkan dia minta oh saya mau sampel kopi 3 kg oke kopinya kita akan kirimkan tapi bayar yang minta sampel itu ngirim biaya pengiriman tapi dengan catatan gini di dalam pengirimannya kita harus karena ini 3 kg kemarin kita belajar Pak di bawah 30 kg itu non-commercial itu harus seperti apa kalau di atas 30 kg kita harus berusaha dan sebagainya kalau non-commercial ini kan kita kita bisa share ke teman-teman logistik ini 3 kg barangnya non-commercial goods bukan barang untuk diperdagangkan karena ini sampel ya gampangnya di sampel sebagai barang contoh teman-teman DHL FedEx pos udah ngerti dan disana dia tidak dikenakan biaya impor biaya masuk di luar negeri karena ini barang contoh itu yang harus soalnya kalau kita nggak tahu jadi atensi bayar juga dia ngirim sampel tapi kok nggak ditulis sebagai sampel kadang-kadang ada teman-teman yang entah kelupaan atau nggak tahu sehingga bayar itu selain bayar biaya pengiriman dia bayar biaya masuk karena dikira ini barang komersil Pak jadi harus kita kasih tahu ke logistik bahwa ini sampel non-commercial goods ini boleh ya baik makasih Pak Herul ini ada lagi dari Bu Restu Lodia ya ini selamat pagi Pak Herul jadi ingin bertanya ini pemula ya untuk menproduksi misalnya menjadi trader nih apakah misalnya lebih menggunakan brand sendiri atau tetap menggunakan brand dari produknya tersebut nanggap-nanggap ya opsinya bebas sebenarnya brand ini kan berarti kita asumisikan sebagai retail produk contoh misalkan makanan kalau kita mau jualan Indomie fast moving goods Indomie Indomie ternyata kebutannya besar jadi kemarin kita juga sempat ngobrol sama teman-teman customs dari Hong Kong sama Taiwan kita datang Indonesia kita discuss disini oleh-oleh yang dibawa sama mereka itu Indomie Indomie tuh pasarnya besar tapi kan udah ada brandnya Indomie mungkin kita ganti tapi ternyata teman-teman di tempat kami Pak juga bisa menjualnya dengan brand Indomie itu juga bisa tapi kalau untuk barang-barang yang bisa kita branding sendiri misalnya kita jual kopi tadi kita beli kopi dari Rostri terus kita branding sendiri juga boleh-boleh saya dan gak ada yang salah dengan dua pilihan ditunjuk saya tergantung peluang-peluang yang bisa kita pilih tapi kalau mau long term kalau yang Indomie tadi kan kita sebagai trading doang yang lu mau nyari apa gue bisa cariin tapi kalau kita mau merimpis bisnis dengan brand sendiri itu mungkin perjalanannya juga tidak mudah tapi akan sustainability-nya bisa terjaga kita gak cuma nyari pembeli doang tapi kita membangun sebuah brand kita membangun sebuah company yang nanti mungkin akan kita besarkan gitu juga gak ada salahnya sama-sama bagus kalian potensi juga gitu ya baik jadi memang tergantung ya tergantung nanti orientasinya jangka pandang jangka pendek atau yang penting yang jelas bahwa baik itu memudahkan merek sendiri ada potensi gitu dan luangnya boleh boleh gitu ya silahkan ini teman-teman barangkali ada yang mau bertanya langsung terkait apa terkait riset pasar atau mungkin ada yang sudah nyoba-nyoba pakai Pak dulu saya apa namanya sempat nyari namanya itu indeks global value change kalau gak salah istilahnya itu ya indeks itu di di trade map gitu tapi memang itu makro barangkali itu untuk apa informasi untuk yang bisa diperoleh untuk Pak ini ya UMKM manfaat dari indeks itu sejauh mana sih Pak ini itu kalau dari trade map saya juga sebenarnya kan kalau dari bicara ekonomi Pak mungkin ya itu tadi kalau menurut saya seni ya Pak seni untuk atau ngulik pasar tadi global value change itu menjadi salah satu opportunity yang bisa kita cek kita klik juga mungkin gak pakai itu juga gak apa-apa kita coba soalnya gini Pak saya kalau sharing trade map trade map saja itu kalau UMKM Pak itu bisa lama caranya mendampingi mereka untuk trade map karena gak user kita hanya terkait dengan negara-negara tujuan saja jadi ini ada list negara tujuan ini ada potensi wirenya ini Bapak Ibu coba di email bahkan kolom-kolom yang lain kita jelaskan secara sebentar karena kalau mereka harus memahami istilah-istilah internasional mereka akan pakai jiper dulu mungkin kita kasih negara tujuan kalau mahasiswa mungkin bisa lebih terbuka silahkan dipulik-pulik silahkan dicari-cari itu untuk gini aja Pak ya istilahnya supaya kita fokus aja gitu ya mencari curup pasar negara ini kemudian kan digali lagi gitu ya sampai misalnya ke person gitu ya Pak betul sampai ketemu nomor handphone-nya kalau perlu Pak ya ada yang sampai bukan nomor handphone Pak kalau di perusahaan itu nomor kantor nomor kantor tapi kalau yang link-in tadi Pak bisa sampai bisa ya bisa person-to-person ke purchasing division-nya kalau link-in bisa sampai ke orang ya sih Pak cuma kalau misalkan ini kan kadang-kadang kalau ke perusahaan gitu ya misalnya kontak person yang ada di perusahaan itu kadang-kadang kan mereka nggak begitu apa namanya leluasa ya misalkan memberikan informasi memutuskan apa namanya misalkan memutuskan gitu ya kayak perusahaan biasanya kan itu tingkat pimpinan dan itu kan agak susah juga ya akses UMKM itu ke apa namanya ke level pimpinan itu gitu ya betul ya memang kalau kita ke company-nya berarti kan ada bidokrasinya kan Pak bidokrasinya jadi kita bersurat secara resmi nah itu ada ada mungkin formal meeting secara online mungkin itu juga pilihan boleh-boleh aja tapi banyak teman-teman yang akhirnya wah saya pendekatan ke pegawainya yang membagian purchasing nawarin dulu deh nanti ada juga diarahin formal meeting untuk bersurat juga ada ada yang memang langsung juga ada Pak oke saya tanyakan kepada bagian purchasing oke saya tanyakan ke manajemen barangkali itu terus mereka ngirim katalog Pak nanti dibaca sama dan tertarik yaudah mereka disuruh ngirim sampel potensinya bermacam-macam gitu Pak baik-baik baik Pak ini ada lagi nih Pak nih dari ya Pak Dedy Iswanto nih apakah buyer akan percaya pada kita sebagai eksportir yang baru merintis dengan kondisi belum memiliki kantor resmi misalnya ya ini gini Pak kalau bagi perusahaan trading ya kalau misalnya belum punya kantor resmi berarti tidak produksi ya Pak kalau teman-teman merintis sebagai produsen kan otomatis punya kantor punya tempat kalau memang belum punya kantor itu berarti kan saya asumsinya trading jadi office-nya tapi kalau bikin PT kan harus ada office virtual office juga boleh kalau VO gimana gak ada gak ada office realnya terus saya harus gimana nah sebenarnya begini Pak konsep apa dalam apa ya dalam negosiasi atau dalam dealing ini biasanya ada buyer-buyer yang memang pengen turun langsung ke lapangan ke pabrik ada buyer-buyer yang memang gak perlu tapi mereka bisa langsung percaya gimana caranya gini Pak ada triknya Pak saya kemarin itu ngobrol sama banyak teman-teman yang saya kaget karena teman-teman baru merintis tapi dapat pembayaran 100% dibuka itu gak cuma 1 orang 2 orang ada beberapa orang memang beda-beda sih triknya berarti ada yang gini mereka bikin website terus memang mereka sangat aktif sekali dalam kegiatan pemerintah Pak ada sharing-sharing exploring for mereka buat offline ada ada zoom kayak gini-gini mereka ikutan ada tempat kami kan namanya explore ID Pak mereka izin ke kami untuk menjadi membernya terus kemudian semuanya itu ditumpahkan semua ke website website foto sama government sama biaya karantina kan pakai seragam semua itu dipampang Pak bahwa kita adalah binaan dari Ministry of Finance seperti Indonesia karantina terus kemudian kita binaan dari komunitas ekspor kita juga binaan kementerian perdagangan karena sangat sah sekali kalau mereka menjadi binaan karena pemerintah juga sedang mencari sebanyak-banyaknya potensi ekspor dan logo-logonya ditampilin semua ke website bayar kalau ngecek mereka trustnya akan ya walaupun nggak langsung 100% mereka pasti akan ada interest Pak untuk ngobrol orang neo-seller kemungkinan terpercaya itu diskusi nah disana untuk meningkatkan trust sampai ke 100% baru dapat pembayaran 100% jadi bisa ini Pak ya bisa memanfaatkan sebagai binaan pemerintah itu sebagai branding juga Pak ya branding betul sekali Pak dan pemerintah satu UMKM itu bisa dibina oleh beberapa institusi jadi Bank Indonesia Kementerian Keuangan Kementerian Perdagangan itu mereka dia itu member dari banyak karena dia pengen saya logo-logonya saya tampilin di website saya ya karena kadang-kadang sebagai apa namanya pengusaha kita kan kadang-kadang pesimis ya ataupun ini apa sih manfaatnya ikut misalkan ya nggak dapat bantuan cuma ikut-ikut padahal kan dari situ ketika itu kita tampilkan di website kita itu kan meningkatkan tadi ya trust ya kepercayaan betul kan portfolio kita juga dilihat oleh mereka ini ikut apa ikut apa gitu kan ya dan nggak harus ada foto depan kontender seolah-olah kita sudah sering explore nggak perlu sebenarnya nggak perlu ya nggak perlu baik-baik tergantung komunikasi juga sih komunikasi apa komunikasi skills itu juga penting untuk ya pelan-pelan belajar learning by doing komunikasi ya baik-baik ya mungkin begitu Pak Dedy Swanto ya ya baik ini ada lagi nih Pak nih belum ada yang bertanya langsung nih Pak nih ini ada status kita sebagai seller apakah biasanya di tracking status kita oleh buyer untuk cek yang berpengaruh tanda keputusan buyer untuk jadi beli atau tidak ini sepertinya udah ini ya mungkin juga kita sering sedang bekerja atau masalah dan sebagainya sama mereka status kita sebagai karya lalu ya itu ya kemarin sudah saya tampilkan beberapa foto Pak jadi ada beberapa foto teman-teman yang sudah ngexpor itu ada fotonya dan kemarin juga saya lupa menyampaikan ada satu mahasiswa yang baru semester 4 kalau nggak 5 di Universitas Swasta Pak di Jakarta ada buyer Korea yang mau beli barang dari Indonesia cuma lewat dia dan cewek dia dan memang bagus sekali jadi dia itu trading yang awalnya mungkin main satu komoditas tapi karena Korea ini permintanya banyak Pak jadi dia nyari-nyari mas ada yang punya komoditas ini nggak ini nggak ingin akhirnya dia jadi kayak nyariin produk untuk Korea tapi eksportin kan dia dan Korea sudah percaya penuh sama jadi sebenarnya status itu menurut saya tidak tidak begitu apa ya ya mungkin ada pengaruh bagian buyer ya ini kita kan bicara bicara mindsetnya buyer buyer ada yang mau bertransaksi hanya dengan pengusaha yang sudah middle tapi banyak juga sebenarnya pengusaha-pengusaha di internasional itu yang mau batasasi bahkan dengan mahasiswa kalau trading pun trader kita nggak punya pabrik mereka mau visit ke pabrik misalkan supplier kita mereka sangat fine kalau kita bilang mister saya adalah trader saya tidak punya pabrik saya punya rekanan pabrik silahkan datang ke pabrik rekanan saya karena saya trading tapi sampai ke step itu itu panjang kita harus membuat mereka seneng sama kita dulu jadi tidak di bypass akhirnya si mister tadi langsung ke pabrik jangan sampai mereka tetap maunya sama kita karena kita sudah hubungan baik kita tunjukin itu pabrik-pabrik yang kerjasama dengan saya mister kita datang ke sana boleh dan kebanyakan buyer yang memang oke mereka walaupun datang ngobrol langsung sama supplier tetap transaksinya sama trader karena berpikir resiko juga mereka betul jadi jangan berkecil hati kalau masih berkesiswa banyak sekali contohnya yang sudah closing baik silahkan teman-teman barangkali ada yang mau bertanya langsung mungkin dua orang lagi yang reset ya baik silahkan silahkan ada yang ada yang mau resiko enggak dua orang kita ngobrol-ngobrol ini saya mohon maaf Pak Ade izin waktu saya juga sedang terbatas Pak mohon maaf mungkin di sesi kelima akan lebih banyak kita diskusi karena besok saya insya Allah free nih kalau besok kalau hari ini lagi ada agenda lain ibu kaya ini iya jadi ada dua pertanyaan yang mau menyebarkan langsung gitu ya Pak Ade kita ngobrol tanggap-anggap Ade silahkan silahkan ya ini saya kira banyak lah yang bisa digali dari Pak Hayri ini terkait dengan riset pasar ya terutama kalau UMK ini kan biasanya berkaitan dengan resiko gitu ya resiko ya misalnya bagaimana misalnya Pak Gini mengidentifikasi buyer itu bisa terpercaya apakah bisa dilihat dari latar belakang negaranya atau tata cara dia misalnya pertansaksi gitu itu kan juga kira-kira mungkin itu Pak ya silahkan negara negara juga penting memang betul Pak negara-negara yang memang tadi yang kita sampaikan kurang favorit itu juga validasinya harus lebih lebih lagi Pak kemarin saya juga sudah cerita sama teman-teman ada beberapa negara yang memang harus kita concern banget soal validasi kita sudah punya contoh beberapa yang memang bukan tertipu Pak tapi memang ada isu-isu di lapangan paymentnya mundur berbulan-bulan dan harinya masih diskon di payment Pak tapi gak jadi untung itu juga ada dengan pembayaran temanya safe pada letter of credit kan safe tapi potensi case-case yang terjadi jadi harus bener-bener kita perhatikan ya baik silahkan ini ada ada 215 peserta nih Pak iya banyak banget dari kemarin stabil Pak ada yang stabil ya hari kedua tuh 100 Pak ya memang kalau kalau ya mahasiswa itu kalau dihadapan sama riset itu agak ini sih Pak teori apa gitu dipandang kurang praktis padahal kan ini ya ada manfaat praktis Pak ya ketika kita paham bahasa para preferensi konsumennya gitu ya apalagi Tani kan harus apa bertahap gitu ya berawal dari makro dulu lalu kemudian menginjak ke perusahaannya lalu kemudian ke personilnya kan gitu ya betul bener kata Pak Ade makronya dulu kita tahu sampai sempit ke personnya Pak berucut ya ya apa biar targetnya itu dapat gitu ya betul Pak kalau saya sering membahas tidak seperti menjaring ikan di lautan yang luas harus tahu titik-titik dimana ikan itu banyak datengin datengin spot-spot yang bagus itu gimana gitu ya betul Pak bagus dan indah bisa dinikmati mungkin cukup ya kalian teman-teman ada yang mau berbaca silahkan ini waktunya cukup sempit karena memang hari ini Pak Hairu ada kegiatan lain ada tugas negara Pak ya tugas negara Pak izin Pak lagi ngantri mau paparan juga nih Pak silahkan ini mereka ada yang mau apa namanya bertanya langsung atau gimana Pak ada ini kalau tidak ada yang bertanya saya izin closing Pak ya closing sejati saya tidak bosan-bosan menyampaikan bahwa sebenarnya ini kan saya asumsikan mahasiswa Pak mahasiswa alumni terus teman-teman yang memang sedang merintis juga banyak dan ternyata banyak yang sudah tahu banyak soal ekspor-impor Pak Adi kemarin pertanyaan-pertanyaan ekspor semua rata-rata sampai keringetan Pak jadi apa yang sedang merintis pun jangan jangan menganggap ekspor ini sebagai sebuah hal yang kompleks di awal kemarin pertama-pertama saya juga menyampaikan bahwa ekspor ini tidak berbeda dengan perangkat lokal yang membedakan hanya bahwa ini antar negara saja sehingga ada barihan-barihan soal harga terus kemarin soal barang dan sebagainya itu konsepnya sama semua dengan perdagangan biasa jadi mindsetnya harus kita bangun bahwa ekspor itu tidak susah bisa di belakang saya juga sudah beberapa kali menyampaikan beberapa contoh teman-teman yang bisa melakukan ekspor dengan keterbatasan yang ada baik dari segi ekonomi yang memang terbatas itu pun bisa melakukan ekspor saya punya satu contoh terkait dengan ekonomi ini saya punya teman-teman yang kami bina di Sulawesi Sulawesi saya lupa dia terpencil daerah sering ikut pelatihan ekspor di kota di Makassar dan dia kalau datang di Makassar profesional jepit dia masih mahasiswa dia juga dan orang kurang berpunyai pakai kaos dia datang beberapa kali dia datang pelatihan-pelatihan ekspor dan yang yang ngadain kan kadang BSK kadang bank mandiri dan diterima karena sudah jauh dan dan dia yang pertama kali ekspor dari forum-forum tersebut dan kapasitasnya besar sekali dia yang di ekspor dan dilepaskan oleh kalau nggak bupati ya jadi ada ceremonialnya nanti kita cari Mbak Sadariah dari Sulawesi itu luar biasa dan dia akhirnya memperkerjakan banyak orang di sekitar saya berdikari ya dia gitu entah kita ada di kota atau di daerah dimanapun kita yang ada di Indonesia sangat potensi ekspor itu terbuka sekali jadi apalagi disini saya yakin teman-teman mahasiswa juga pasti memiliki pemikiran yang lebih kritis dan kemampuan akademis yang lebih bagus menurut saya seharusnya bisa lebih potensi untuk melakukan kelihatan perdagangan melalui bisnis ekspor gitu ya ya ada yang pertama oh iya betul ini ada nih oh ini kalau ingin bergabung di platform Pak Hyro sebagai importir apakah bisa dikarenakan saya dokum di sini Jepang dan masih sedikit produk-produk Indonesia sedangkan produk makanan Pak kami ada alumni yang ada di Jepang dia mahasiswa nggak tahu udah pulang nggak belum ya Jepang Swiss China Amerika terus Malaysia mereka belajar ekspor di luar kami tapi nggak saya ajarin ekspor saya ajarin konsepnya kita kan ada kelas gratis setiap bulan dia dari luar negeri akhirnya saya ajarin bagaimana mekanisme pencarian pasar dan impor di luar negeri dan mereka carikan produk teman-teman di Indonesia monggo Pak Yaret kalau memang lagi di Jepang monggo sekali kalau misalkan bisa bantu teman-teman di Indonesia untuk menjalankan pasar di sana nanti sistemnya monggo kerjasama dengan teman-teman di Indonesia saja saya cuma di Batani saja nanti bisa kontak langsung ya ke Pak Herul boleh nanti saya share nomor di pertemuan terakhir Pak ini ada satu lagi ini terkait eksportir bawang melalui Batam bagaimana ya terkait tarangan pembatasannya dan apakah ada biaya keluar dikarenakan dalam barang tersebut Batam itu akan sebagai teritorial khusus zona khusus di Indonesia jadi kalau mau ngeluarin barang atau masukin barang ke Batam baik itu dari Indonesia tempat lain di luar daerah BAB atau dari luar negeri bahkan itu tetap harus melapor jadi sama dengan ekspor-impor karena Batam itu wilayah khusus terus kemarin dari luar kemarin sudah kita sampaikan ada lima kategori dan bawang tidak termasuk baik barang kali sudah apa ya ya baik mungkin terakhir dari saya ini karena tadi ada apa namanya sesi menyimpulkan baiklah saya akan menyimpulkan ya bahwa memang apa namanya riset pasar ini bisa berawal dari data makro gitu ya misalkan ada beberapa statistik pendagangan yang bisa kita akses IPC ataupun di apa namanya kementerian perdagangan kita bisa gali lalu kemudian dari situ kita bisa masuk ke perusahaan ya yang menjadi target lalu kemudian ke personal nah dari situ memang kita bisa intens ya menggali dan selain itu tadi juga ada beberapa kasus bahwa memang untuk riset pasar itu juga bisa mengikut beberapa seminar ya jadi mungkin dari situ kita bisa memperoleh informasi lebih dalam lebih jauh mengenai target pasar kita yang jelas kita memang di awal dengan produk ya produk apa yang akan kita jual mungkin itu Pak Reagan saya kembalikan ke Pak Reagan Pak Ade sekali lagi mohon maaf senang sekali bisa diskusi sama Pak Ade luar biasa saya mohon maaf ini kita dibatasi oleh waktu Salam kenal Pak Ade Salam kenal Pak saya kembalikan ke Pak Reagan terima kasih Pak Ade untuk sudah menutup webinar sesi keempat kita pada hari ini dan juga terima kasih sekali lagi ke Pak Koirul untuk materinya Pak sangat insightful tentunya bagi rekan-rekan mahasiswa atau partisipan yang hadir pada pagi hari ini walaupun sesi kita mungkin selesai lebih cepat tapi saya rasa masih banyak hal-hal yang bisa teman-teman pelajari kalau misalnya masih ada pertanyaan disimpan dulu besok kita masih ada satu sesi lagi terakhir itu janji saya nanti kita diskusi lebih banyak besok baik Pak Koirul menjanjikan kita diskusi lebih banyak lebih panjang besok ya baik Bapak Ibu rekan-rekan sekalian di chat sudah saya share untuk link exit ticket kita untuk hari ini dan sebelum kita menutup mohon izin rekan-rekan untuk bisa mengaktifkan kamera kita akan berfoto bersama dulu silakan sebagai bentuk dokumentasi bahwa webinar ini sudah kita laksanakan tentunya ya silakan Bapak Ibu rekan-rekan mengaktifkan kameranya dulu oke baik ada beberapa halaman yang sudah mengaktifkan kamera saya coba capture satu persatu satu dua tiga halaman selanjutnya ya sudah selesai dan silakan sekali lagi rekan-rekan untuk bisa mengisi exit ticket dan juga silakan link recordingnya boleh disimpan karena setiap harinya kita akan update terkait dengan recording webinar kita mulai dari sesi satu sampai sesi kelima kemarin saya sudah upload yang sesi ketiga jadi nanti hari ini akan sesi keempat dan besok sesi terakhir dan jangan lupa kita mengikuti sesi yang terakhir besok di hari Kamis 7 Maret 2024 masih jam yang sama jam 9 sampai jam 11 pagi dengan topik terakhir yaitu mengenai pemberitahuan Pak Behano masih dengan Pak Koirul Amin yang akan menyampaikan materi kita di besok hari baik sekali lagi terima kasih rekan-rekan semua untuk kehadirannya pada hari ini jangan lupa mengisi exit ticket selamat melanjutkan aktivitasnya selamat pagi dan salam sehat semuanya selamat pagi selamat pagi semuanya terima kasih 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 terima kasih